Halo teman-teman, ya saya mau bahas, ini banyak sekali pertanyaan soal bagaimana cara menarik broker summary dan kapan cara menarik broker summary. Nah ini yang mau saya bahas hari ini ya, sekarang ini. Broker summary itu kapan sih ditarik? Saya biasanya ya, ini saya pribadi ya, saya biasanya menarik broker summary itu ketika mulai ada volume yang muncul dari sebuah saham biasanya ya. Saya ingin ngerti broker summary-nya seperti apa sih ketika saya menarik ada volumenya siapa yang beli, siapa yang jual. Kemudian ketika penerga, siapa yang beli, siapa yang jual. Itu yang saya lakukan. Nah cuman yang saya mau mengetahui adalah broker summary memiliki sebuah kelemahan. Ya kelemahannya apa? Dia tidak bisa mendeteksi yang namanya perubahan barang, ya pertindahan barang antar sekuritas. Contoh misalnya saya membeli dengan broker A, kemudian saya jual dengan broker B, kemudian saya beli lagi dengan broker A lagi. Jadi barang saya dari A ke B, lalu ke A lagi. A ke B-nya ini saya cukup telepon dengan sekuritas ya, saya mau pindahin barang nih dari broker A ke broker B, boleh dong ya. Saya langsung pindah ke broker B beberapa hari kemudian. Lalu saya jual dengan broker B dan saya tampung dengan broker A lagi. Nah ini akan mengacaukan sistem broker summary karena seolah-olah broker A masih mengakumulasi. Ya kan? Di broker summary tidak terlihat broker A jualan. Ini kelemahannya. Jadi teman-teman jangan tertipu dengan itu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya karena ada keterangan waktu. Tapi intinya broker summary bisa dimanipulasi. Hati-hati ya teman-teman.